Halo semuanya udah sampai datang lagi di channel KaliRamadhan Nah kali ini gue mau coba membuat konten baru dengan menceritakan sejarah dari beberapa maskapai Atau mungkin pesawat yang sudah ada Jadi kalau kalian mau request apa aja Just tulis aja di komentar Dan ini dia sejarah Garuda dalam 8 nit atau kurang Enjoy Garuda memulai operasi pertama kali pada 28 Desember 1949 Dengan rutu Yogyakarta menuju Jakarta Menggunakan pesawat Douglas DC-3 dengan registrasi Papa Kilo Delta Papa Delta Milik KNILM yang membawa Presiden Soekarno Untuk menghandiri pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat Yang merupakan bentuk negara Indonesia saat itu KNILM adalah anak buah KLM yang beroperasi di Indonesia dan beroperasi semenjak 1 Agustus 1947 Namun hasil konferensi meja bundar memberikan KNILM kepada Republik Indonesia Dan diganti namanya menjadi Garuda Indonesian Airways Pada 1954 Garuda telah memiliki 46 pesawat Dan pada 1955 Garuda menerbangkan Menerbangan Haji pertama kali dengan armada konfer CV-340 Tahun 1960-an Garuda memperkuat armadanya dengan tambahan 3 unit Lockheed Elektra pada 1961 Dan memperluas sayapnya dengan membuka Emerald Route dengan rute Jakarta Kemayoran, Hongkong-Kaitak, Tokyo Haneda Pad pada tahun 1963 Pada tahun 1964 Garuda memasuki RAJet dalam kedatangan 3 unit Corvair 990K yang merupakan pesawat rumpang tercepat saat itu Disesul dengan 12 DC-8 pinjaman KLM pada 1966 Pada 1969 Garuda mengganti liverynya menjadi livery yang dikenal sebagai hockey stick Pada 1970-an Garuda memodernisasi armadanya dengan Fokker 28 untuk Rute Domestic Regional Garuda adalah operator terbesar Fokker 28 Pada 1976 Garuda mendatakan unit pertama dari 5 DC-10 yang dipesan Menjadikan pesawat wide body pertama Garuda diikuti oleh Airbus Boeing 747-200 dan Airbus A300-600 FFCC Yang menjadi pesawat wide body pertama yang dapat diperastikan hanya dengan 2 kru pada 1982 Masih pada 1982 Garuda yang berpusat di Bandar Udara Halimperdokusuma Pindah ke Bandara Soekorohat yang baru saja dibuka Pada 1985 Garuda mengganti livery dengan logo yang didesain oleh Lantor Serta membuka rute ke Los Angeles dengan rute Jakarta dan pasar Biak Honolulu Los Angeles Penerbangan dari Los Angeles menurut Jakarta tidak berhenti di biak 1990 menjadi era kemasan Garuda dengan menjadi maskapai terbesar di bumi bagian selatan Garuda juga memiliki banyak rute ke Eropa seperti London Gateway, Paris, Frankfurt, Amsterdam, Zurich, dan beberapa lagi 1991 menjadi tahun dimana Garuda menerima McDonnell Douglas MD-11 pertama mereka yang ditujukan untuk menggantikan DC-10 untuk rute ke Amerika Penguatan armada dilanjutkan dengan 3 unit Boeing 747-SR400 dan Boeing 737 Classic Series yang mulai dikirim pada tahun 1994 Pada tahun 1996, pesanan A330 pertama Garuda tiba di Bandara Soekorohat Dan hingga kini saat tersebut bahkan masih terbang Pada tahun yang sama pula Garuda memasang 6 unit Boeing 777-200ER untuk memperkuat armada long haulnya Dan di tahun yang sama, angin pencang mulai menghempas Garuda Sebuah DC-10 mereka gagal take off dan jatuh di Fukuoka, Jepang Menewaskan 3 orang penumpangnya Pada 1997, sebuah A300 jatuh saat akan mendarat di Medan dan menewaskan keseluruhan 234 orang di dalamnya Kecelakaan tersebut masih menjadi kecelakaan udara terburuk dalam sejarah Indonesia Pada 1997 pula, krisis moneter menerpa Indonesia termasuk Garuda Mengakibatkan Garuda untuk menjual semua MD-11 mereka Menunda pengiriman Boeing 777 dan membatalkan beberapa 737 klasik yang belum dikirimkan Serta menutup hampir semua roto jarak jauhnya Masukin milenium baru, Garuda berbenah memperbaiki diri Termasuk dengan memensiunkan 747 seri 200, DC-10 dan Airbus A300 Serta mengalihkan Poker 28 kepada maskapai biaya rendah baru mereka, Citling pada 2003 Dan mendatangkan Boeing 737 seri 800 pada 2005 Sayangnya kesalahan Garuda di Yogyakarta pada 2007 tidak membantu Bahkan Uni Eropa melarang Garuda dan semua maskapai Indonesia untuk beroperasi di langit mereka Tidak ingin tinggal diam, Garuda mengubah pesanan 6 unit 777-200TR menjadi 10 unit 777-300TR pada tahun 2008 Untuk mulai strategi yang disebut Quantum Leap pada 2009 Airbus A330 seri 200 pertama mereka datang menggunakan livery baru Disertai pula dengan Boeing 737 seri 800 yang mereka pesan langsung dari Boeing dan menggunakan layar hiburan audio video on demand Tidak seperti beberapa unit sebelumnya yang sudah lama dikirim Larangan Uni Eropa diangkat dan Garuda terbang lagi ke Amsterdam menggunakan Airbus A330 seri 200 dengan perhentian di Dubai Kerjasama dengan Etihad membuat Garuda mengalihkan perhentiannya ke Abu Dhabi pada 2010 Pada 2013, 777-300ER akhirnya datang dan digunakan Garuda untuk lutut ke Amsterdam Yang dilanjutkan ke London-Gatewick pada 2014 sebelum penerbangan ke London dipisahkan dan kemudian dipindah ke Heathrow Pada 2013 pula, Garuda menerima pesawat bombardier CRG-1000 mereka diukuti oleh ATR-72600 untuk armada domestik Pada 2018 awal, Garuda mengoperasikan 737 MAX pertama mereka Dan pada akhir 2019, pesanan A330 NEO mereka juga mulai dikirim Itu tadi sejarah singkat tentang Garuda Indonesia Jadi kalau kalian punya request tentang peskapai, pesawat, atau bahkan bandara lain yang mau dibahas Silahkan tulis saja di kolom komentar Jangan lupa buat like dan share video ini, subscribe ke channel gue kalau belum Dan sampai jumpa di video selanjutnya Ciao